Guys, jangan lupa subscribe kakak ya Halo sahabat-sahabat, good pagi, good siang, good sore, good malam Apa kabar kalian semuanya guys? Semoga baik-baik saja ya Disini balik lagi sama aku Enoyen Dan kali ini kita akan melanjutkan crafting and building season 2 kita guys Jadi di episode kali ini seperti yang saya bilang di sebelumnya ya Jadi kita akan ngebuat iron golem farm Disini sebenarnya sudah saya siapin sih Tapi saya sudah tunjukkan juga di episode sebelumnya pas kita ngebuat tambang ya Jadi disini sudah saya sedikit ubah ya Ini kan seharusnya kaca ya, 3x3 disini Ini seharusnya kacanya 5x5 guys 5x5 ya, jadi ke sini 5, di bagian sini juga 5 Dan hoppernya itu saya buat 9 ya, 3x3 lubangnya itu Jadi setiap hopper ini, yang 2 ini menghadap sini Yang 2 ini menghadap sini, 2 menghadap sini 2 menghadap sini, dan tengah ini ya bebas kalian lah Mau sambungin dimana ya Jadi langsung aja coba kita akan buat ya Jadi disini kita, mana? Lah oh ini, kirain kemana gitu ya? Bisa hilang Jadi kita siapin dulu ya barang-barangnya Nah ini saya menggunakan smooth stone Jadi kita menggunakan variasi blok baru lah ya Bloknya itu-itu mulu yang kupake Sekarang kita akan coba Ini kita sink, siapin Ah ini ya, ini fletching table Jadi fletching table Jangan ini buang pak, ini perlu pak Fletching table sini saya gunakan 20, kenapa? Karena untuk ngebuat villager Eh villager lagi apa? Iron golem itu nge-spawn Itu harus 10 minimal Kalau nggak salah ya, seingetku 10 villager Tapi disini saya siapin 20 Biar lebih cepat untuk respawn iron golemnya Jadi kita bisa lebih banyak mendapat iron gitu Jadi disini langsung aja kita buat ya Jadi disini kita menggunakan kaca Ingat ini seharusnya Ya begitulah, bukailah Kok aku jadi susah ngomong ya? Jadi disini kita buat kaca ya Jadi kaca itu dari lantai ini 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6 Ya, yang ketujuhnya kita buat dari blok ini ya Saya ngebuatnya dari blok smooth stone Karena pengen variasi baru ya disini Ini kita buat 7 blok ya Jadi kacanya itu 6 blok dari bawah 6 blok Kita penuhin semuanya guys ya Nanti disininya akan kita penuhin Sama kayak iron golem farm pada umumnya ya Jadi disini saya akan penuhin dulu Kacanya sampai ketinggian 6 ya Gini 1, 2, 3, 4, 5, 6 Dan yang ketujuh itu menggunakan smooth stone ya Oke disini sudah saya tinggiin ya Dan kalian lihat disitu sudah ada yang panjang begini Itu jaraknya guys ya Jadi jaraknya itu dari hitungan lubang ini ya Oh tapi ya ampun aku lupa ya Ini seharusnya kita pasang dulu si ininya ya Apa sih campfire ya Aduh Tapi ini nantilah ya Saya jelasin dulu yang panjang ini Jadi biar ngerti Jadi buat blok itu Ini kan blok ke 7 ya tingginya Si smooth stone Terus kalian tarik ke belakang itu Sejumlah 7 ya Tambah dari ini berarti 8 Ini kan sudah 1 tuh ya Ini di setiap sisinya nanti kita buat begini semua ya Panjang ke belakang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8 Jadi 8 ini adalah titik terakhir dari air itu bakal turun guys ya Jadi airnya bakal kita buat dari sini sampai ke sini Jangan takut airnya tumpah ya Jadi inget airnya itu akan berhenti di blok ke 8 ini Jadi nggak akan sampai ke bawah ya Jadi kita tambahin satu lagi Kenapa saya tambahin? Karena saya akan buat penghadang di bagian atas Nah disini juga kita hancur sih Nah gitu ya Jadi saya pengen buat variasi Entah bagaimana nantinya Yang penting kita buat dulu Si ininya di keempat sisi ya 8 blok ke belakang Dari yang paling deket dengan lubang Oke guys Jadi ini sebelum kita penuhin semua bloknya Itu menjadi kayak frame Disini kita pasang dulu si Ini ya campfire Tapi disini peringatan Jangan sampai jatuh ke bawah guys ya Karena Tidak ada jalan keluar kalau sudah jatuh Dan tidak bisa dipasangkan tuh ya Ya mesti dipasang dari bawah kayaknya Yaudah lah Mau nggak mau kita hancurin dulu Ini blok-bloknya ya Kacanya Karena disini kita ada lumayan kaca Ya nggak masalah sih Sekarang kita pasang semuanya di atas Dari hopper ini ya Jadi di bagian atasnya Ini untuk nge-kill si Para Golongnya nantinya ya Jadi kita pasangin dulu Semuanya Oke disini sudah kita pasangin ya Di semua atas hopper ini Jadi 9 totalnya Campfire Dan kita akan coba naik lagi ke atas Bisa nggak ya Jadi di atas campfire itu Kita bakal taruh si sink ya Yang untuk Nulis Apa sih Ngeti-ngeti kelab gitu ya Nanti kita coba ke atas dulu sebentar Oke terus disini Gelap dan nggak kelihatan Ini banyak asap Dan sinkinnya Sudah saya si Aduh seharusnya ada 9 ya Kenapa Oke disini berhubung kita bawa crafting table Jadi kita buat dari sini aja Nggak usah perlu ke bawah Karena sinkinnya itu gampang banget buatnya ya Masa iya kalian nggak tau gitu kan Oke disini sudah 9 Jadi Di sisi bagian atasnya si Oh itu nggak kelihatan lagi ya Blok keberapa sih itu Nggak kelihatan pak Di atasnya ini ya Berarti disini Ah nggak bisa loh Aduh guys Mohon maaf ya Ini nggak kelihatan ternyata ya Ya ampun Ini mesti Dari sini lagi berarti ya Mohon maaf guys ya ini Aduh kesalahan Seharusnya jangan dipasang dulu ya Yaudah lah Kita hancurin lagi terpaksa ya Tapi tenang saja disini Karena saya sudah banyak kaca Jadi jangan ditiru guys ya Kalau bisa kalian pasang dulu Pasang batuk ya Nggak kan Kayak kepencet tadi ya Aduh ya ampun Oke kita akan coba pasang dulu sinkinnya Sinkinnya itu kita pasang blok Di bagian atasnya si Ini ya Si siapa? Campire ini Jadi kita pasang disini Satu Kita pasang lagi Dua Dan satu lagi Di depannya itu Tiga Jadi pada umumnya ya Seperti pada umumnya Kita buat tiga kali tiga guys Di setiap atasnya si Campire ini Dan ini susah banget Masa nge Bingung aku Oke guys Jadi sudah saya pasang ya Ini rada bingung tadi ngeliatnya Tapi Keliatannya aman Oke bener guys ya Tuh kalian liat ya Jadi kita buat pasang sinkin itu Di atasnya setiap dari si Ini ya Campfire nya Terus di bagian atasnya Kita itu harus meletakkan si lava ya Itu untuk healing chamber Ya kalian kalau kurang jelas dari Penjelasan saya Kalian bisa liat tutorial Itu sudah ada yang buat Saya rekomendasikan Kalau kalian pengen liat tutorial untuk MCPE Seperti farm farm begini Kalian bisa liat channelnya Sadan Muhammad Itu saya melihat channel dia ini ya Untuk ngebuat farm otomatisnya si Iron Golem Tapi disini Saya hanya melihat sistemnya Tidak dengan variasinya ya Variasi ini Ada saya Apa Lihat dari youtuber lain Itu meletakkan si Bat nya itu di tengah-tengah guys Jadi Sadan Muhammad itu Kalau gak salah dulu pernah ngebuat Yang Villager nya di pinggir guys ya Tapi disini saya akan ngebuat Villager nya itu Di bagian tengah Gimana Nantilah kita lihat ya Sekarang kita akan masang si Aduh ini Gak keliatan ya Ini kayaknya sementara Kita harus pasang kaca dulu kah Sumpah guys Gak keliatan ini Mau naruh si Lavanya itu Kita harus di atas Nah ini nih ya Di atasnya si Aduh Susah banget Di atas si sink ya Sink in Aduh ini Kayaknya malah ininya yang mengganggu ya Gak keliatan sih Di atas sink in Sink in nya itu Mana lagi ini Nah itu tuh ya Sing in yang itu tuh Tapi asepnya kenapa Ngarah kesini Coba woy Ini kayak dunia nyata ya Kalau bakar sampah Asepnya pasti ngarah ke kita Heran loh Oke guys Daripada kita susah Mendingan kita coba Turun lewat sini ya Karena sangat terpaksa banget Kita harus turun ke bawah Untuk Ngepasang Si Ini Nah tuh ya Kita pasang di atasnya Sing in ini Aduh gelap banget Ini apa harus kita hancur dulu lah ya Satu ya daripada Nyusahin tuh Nah tuh keliatan ya Jadi kita pasang di atas Sing Ya yang itu dong Sing in ini ya Harus tepat banget di atasnya Oke Sip Oke bisa guys ya Kita pasang Waduh Dan aduh Ya ampun Kita harus pasang dulu Ini nutup Ah sip Biar gak kebakar ya Jadi sementara dulu Kita harus pasang lagi Campfire di bagian situ ya Campfire Campfire Ayo cepet cepet Oke Kita hancurin kacanya Dan kita pasang lagi Si campfire di atas hopper ya Tuh Jadi aman tuh guys ya Jadi apinya itu tertahan Sama sing in ya Jadi gak bakal ke bawah Jadi aman lah Oke sekarang kita akan mencoba ke atas lagi Dan saya akan langsung saja Coba memenuhi dari frame ini guys ya Jadi di setiap ujung delapan blok ini Kita akan sambungkan semua Ke setiap sisi Jadi kotak begitu ya Oke guys jadi disini sudah saya penuhin ya Jadi dari jarak sini Delapan ya Satu dua tiga empat Lima enam tujuh lapan Dan ini di blok sembilan tadi Di bagian atasnya Ya dari sembilan ini ya Di atasnya kita penuhin juga Satu garis begini ya Satu line Dan di bagian sini Kita akan letakin dulu ya Enam blok Dua Tiga Empat Lima Enam ya Kesamping sini enam Dan kesini juga enam Empat Eh empat ya Satu dua tiga Empat Lima dan enam Dan di bagian sininya Kita buat miring aja Begitu guys ya Ikutin aja dari jalurnya begini Tuh kalian lihat ya Jadi dia bergaris lurus begini Pokoknya dari titik pertama disini Enam kesini Enam juga kesini Dan mulai dari sini Itu ditambahin aja Empat blok Disini empat blok Ya Satu dua tiga empat Disini ditambahin dua Satu satu gitu ya Jadi miring begini Nah disini kalau kurang jelas Saya ulangi lagi ya Satu dua Tiga empat Lima Enam Satu dua Tiga empat Lima Dan tadi enam Nah disini kita tinggal ikutin aja Disini inget ya Kalau disini enam Berarti disini cuma lima Nah batasnya begini doang Tuh Oke kita penuhin semua Di bagian sisi-sisinya ya Jadi disini memiliki empat sisi Dan disini karena saya kurang batu Nanti saya Saya mau nyari batu dulu Jadi sebelum kita turun Sekalian saja Kita pasangin kaca ya Jadi Kita pasangin kaca di atas sini ya Di sisi-sisinya Itu kenapa Biar iron golemnya Nggak nge-respon Nge-spon di bagian atas sini guys Jadi kalian juga bisa pasangin lift itu ya Apa daun-daun yang itu Awak lift itu Yang daun-daun itu Bisa juga kalian taruh di pinggiran bagian atas sini Biar golemnya Nggak nge-spon di atas sini guys Jadi biar bisa jatuh semua Nanti nge-sponnya disini Karena kenapa Iron golem itu nggak bisa nge-spon di kaca Dan juga di daun-daunan mungkin ya Setahu saya Yang saya pelajarin dari tutorial juga sih Nah jadi disini kita tinggal penuhin dulu Ikutin barisan di bagian tepi ini ya Pasang kaca semua Karena saya tidak punya Eh Punya deng Cuma kayaknya lebih bagus kaca ya Karena kenapa Kita juga bisa ngeliat dari bawah gitu guys Pas iron golemnya Nge-spon ya Kalau yang di pinggir-pinggir Kalau yang di tengah sih Nggak kelihatan ya Oke guys Jadi semuanya sudah kita pasang disini ya Jadi di setiap sisinya Sudah saya pasang dengan batu-batuan ini Lapisan keduanya ya Dari yang bawah ini Lapisan ketiganya Kita pasang kaca di setiap sisi Biar iron golem nggak nge-spon disini Dan terus Jadi sebelum kita pasang air Ini kan harus dipasang air ya Jadi sebelum kita pasang air Mungkin kita bakal buat dulu si Sistem dari kasurnya Kita buat setinggi 2 blok begini Ya 2 blok ya Bener 2 blok Kita Buat mengelilingi si Lubang ini guys By the way Ngomong-ngomong guys ya Ini Seharusnya nggak ngelubang ya Bisa juga kalian tutupin ini Biar nggak ada asep-asep juga Nganggu banget asepnya Ya mungkin Kita tutupin aja mungkin ya Ya kita tutupin dulu sementara Karena kita bakal taruh kasur Di bagian sini nantinya Ini kita Taruh-taruhin dulu Oke jadi disini Lubangnya sudah saya tutupin ya Dengan ini Tapi di atas 2 blok begini ya Tuh 2 blok Karena kenapa disini Bakal kita taruh kasur Ini sebenernya random aja sih ya Kalian taruh Bagaimana bentuk kasurnya ya Maksudnya itu Dalam artian Naruh Letaknya random Yang penting kasurnya itu 20 guys ya Jadi disini saya akan mencoba dulu Buat Si kasurnya Kita butuh 20 kasur Oke disini kepenuhan Dan kita akan coba Untuk mengatur si kasurnya ya Jadi ini titik tengahnya Tengahnya itu Mungkin kita bakal Kosongin kali ya Disini 1 Kita akan coba atur guys ya Ini random aja Nggak masalah Yang penting teratur aja ya Yang penting ada 20 kasur gitu loh Oke guys Jadi di bagian sini Sudah saya siapin kasurnya Sebanyak 20 ya Sudah saya siapin Ini sebenarnya Bentuknya random ya Nggak masalah Yang penting Di tengah semua ngumpul Dan di bagian atasnya ini Kita akan pasang Si kaca ya Jadi kaca ini Menutupi dari Setiap kasur ini guys Nah ini ya Melihat Eh melihat lagi Lihat begini contohnya Ini kita akan Penuhin ya Jadi Setiap kaca ini Kita harus penuhin Dari si kasurnya Kenapa harus kaca Pertama Biar nggak nge-spawn golem Di bagian sini guys ya Karena ini Kita bakal buat ruangan Untuk para si villager Terus juga Biar villagernya Bisa ngeliat ke bawah guys Jadi dia akan menyangka Bisa tidur disini guys Jadi Disangkanya itu Adalah desanya ya disini Padahal disini Hanya di pekerjakan Yang penting Kasur ini Berjumlah 20 ya Untuk di setiap villagernya Jadi 1 villager 1 kasur Sementara lebih banyak kasur Lebih dari 20 Nggak masalah Mungkin itu lebih bagus ya Lebih bagus lagi Tapi disini kita ngepasin aja 20 kasur Dan juga 20 workstation ya Oke disini sudah saya penuhin Dan sekarang kita coba Nanti mungkin ya Ngeletakin si Table ini Ngeletakin nggak ya sekarang ya Nanti aja lah Kita ubah dulu villagernya Jadi villager ini ya Apa sih ini namanya Fletching ya Fletching apa nama villager Nanti nggak tau saya Saya belum pernah sih Buat masalahnya Jadi disini kita langsung turun aja Jadi kasur ini Kita letakin 20 Di atasnya kita letakin kaca Dan tadi blok yang kita buat Di bawah Si Ah ya ampun Salah aku guys Seharusnya kita buat Tinggi 3 blok Karena iron golem tingginya 3 Ya ampun Salah Ini kaca sebanyak ini Harus dihancurin semua Aduh sayang banget Yalah mohon maaf guys Ini kayaknya Harus ditingin 1 blok lagi ya Ingat guys ya Bloknya itu harus 3 ke atas Jadi Sudah 3 blok ini ya Begini 1 2 Dan 3 Jadi disini Bagian sini baru kasur ya Salah Mohon maaf Saya kurang 1 blok Oke guys Tempatnya sudah jadi ya Sudah saya ubah Tadi yang kurang 1 blok Jadi sudah saya tambahin Dan di atasnya juga Ini kan ada kaca ya Di atas blok Dan di atas blok ini Satu lagi Saya beri 2 blok maksudnya 2 blok kaca lagi Ya intinya Kita disini Bakal buat ruangan Untuk para villagernya Nanti Untuk mejanya terakhir mungkin ya Jadi sekarang kita mungkin Bakal ngambil si Ngambil si villagernya dulu ya Dari tempat Penginapan mereka Di arah Mana ya Itu Nah Arah sana ya Berarti disana tempat Si villager Bu RT dan Pak RT Nah ini Di bawahnya juga Sudah saya bersihin ya Kalian lihat ya Satu, dua, tiga Tiga blok Dan yang keempatnya itu Kasur guys Saya ingat ya Kasurnya itu berjumlah 20 Jadi kita akan Ngebuat track dulu Mungkin ya Untuk villagernya Biar bisa naik ke atas ya Jadi kita bakal Buat tracknya itu Tapi gimana ya Tapi kita Kurangan iron Tapi goldnya gak tau ya Karena kita perlu Powered rail Ini cukup pun kayak masalahnya Entahlah ya Saya akan gunain Se Apa Semaksimal mungkin Apa sih namanya Begitulah pokoknya Jadi kita Kita akan ngebuat dulu Tracknya si villager Jadi kita buat miring Begini Ini nanti Ngenutupin si villager Jadi kita buat Dia naik kesini Berarti dari arah Sini ya Oke dari sini Berarti kita Tinggal lurusin Ini blok sementara Ingat guys ya Ini bukan blok aslinya Jadi ini bakal Sementara doang Untuk jalur kereta ya Biar dia bisa kesini Nanti Pas disini Kita akan nguntal dia Ke arah samping ya Ini berarti kita tutup Tutupin dulu Nah biar dia Nggak mental kemana-mana Villagernya Nanti takutnya Dia malah mental jauh Nah disini Ini juga kita tutup Bener kesini ya Sip Nah terus Terus Bentar guys Saya ingat dulu Biar Biar lebih aman lagi Kita tutupin lagi Bloknya ya Pokoknya dia bakal Mentor ke dalam sini Kita buat dia mentor Ke dalam Sini ya Sini ya Ini mungkin Kacah ya Oke ini bakal Tembus juga sih Villagernya bakal Tembus kesini nantinya Jadi kita pasang ini Biar dia jatuhnya Kesana ya Bukannya ke Disini Bentar guys Kok malah bingung Oh salah deng Maaf guys Salah Nah oke Jadi kira-kira begini ya Nanti dia bakal tembus Dengan kacah ini ya Kita buat Disini nanti Aktifator Rail ya Nah disini Kita pasang disini Jadi dia bakal Bergetar ya Bergetar dalam artian Gimana jatuh bawah Nanti pokoknya Ini rail biasa Kita rail biasa Rail biasa lagi Nanti kita buat Powerade rail Di bagian Memang ya Ya pokoknya nantilah ya Kita atur dulu Tempatnya sudah Ah kayaknya saya butuh Mining sebentar guys Saya butuh iron Untuk ngebuat rail Lebih lagi ya Saya butuh Powerade rail Oke guys Jadi kita udah sampai Di tempat Para Villager ya Tempat BRT dan PRT Jadi disini Sudah saya siapin Jalurnya untuk mereka Keluar lewat Oh kirain Drawnet Ternyata gurita ya Jadi kita akan Buat dia laut sini Dan kita akan Mengirim mereka Melalui jalur kapal Jadi cara mengunci mereka Itu begini guys ya Dalam artian mengunci apa Biar dia gak keluar dari Jalur pekerjaannya Jadi disini kita akan Coba ambil satu ya Kita tes Oke dapet satu Yap Langsung saja kesana pak Terus 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 Yang di dalam Oke ternyata yang di dalam Jadi yang ketrigger Yang di dalam Ternyata Jadi kita akan Coba dulu Ngetrigger mereka ya Jadi 20 Ini ada satu Wow Bentar ya Jangan marah Jangan marah Itu ada yang marah 1 2 3 Jadi kita letakkan dulu Semuanya Biar semuanya itu Ketrigger jadi Villager ini semua ya Oke semuanya sudah Nah Ternyata ada yang berubah Ini satu ya Kita akan mengunci dia Dengan caranya gimana Kita akan ngetrigger dia Kita lihat dulu Apa Oh dia beli kayu ya Berarti disini kita perlu Buat kayu dulu Untuk ngunci dia Biar dia gak berubah lagi Jadi villager lain guys ya Jadi disini kita akan Mencoba Membuat stick Sebanyak mungkin ya Kita gunain Ini awak aja Karena awak juga jarang Kita pakai untuk ngebuil Paling untuk membuat Tools ya Ngebuat Apalah yang lain ya Kurang berguna sih Tapi gak apa lah ya Jadi ini Paling tidak ada gunanya Si awak ya Kita akan trade Oke Sudah 57 stick Nanti kalau kelebihan juga Bakal kita buat Untuk tools ya Nanti berguna juga stick ini Walaupun kelebihan Nanti bakal kepake Mas ya Tenang aja Sekarang kita akan coba Ngetrade sama dia Iya pak Saya akan jual kayu Oke thank you Kita dapet emerald ya Lumayan lah Sekarang kita akan coba Kirim dia ke sana ya Jadi kita geser lagi Oke udah mentok Sip Oke Tadi ke ini Minecartnya ada dua Oh Minecart punya sini satu ya Nanti kita bawa minecartnya Untuk Mindain si villager juga ya Jadi saya akan contohkan dulu Satu villager ya Jadi disini sudah ada satu Jadi kita ambil satu ya Oke Kita Nggak tahu itu bakal trigger yang mana Yang penting sudah kita ambil satu ya Kita bawa ke sana Yuk kita langsung ke tempatnya Dan apa itu ada Kayak yang ngikutin Nggak ya Salah Oke guys disini kita udah sampai Dan langsung aja Kita letakin villagernya disamping sini ya Samping sini Oke sip Sekarang langsung aja kita akan Saya lupa guys Ini saya kurang satu lagi Eh kurang main Apa Powernya Saya lupa mining Seharusnya saya langsung mining ya Ya ampun Yaudah lah ini saya contohin aja Untuk mindain villagernya Disini Dan langsung aja kita Terlatakin minecart disini Minecart lagi Minecart Karena kenapa Disaat kita hancurin bot ini Dia bakal langsung pindah kesitu Ya kayaknya sih begitu Seharusnya kayak tadi Oh iya iya pak Bentar pak Oke anda kesitu pak ya Mantap pak Oke fix Oke sip Jadi dia sampai kesitu langsung aja Jadi disini Langsung kita siapin Tom Oh diserang Oh mungkin kita tidur dulu ya Nanti kita bakal Langsung pindahin villagernya Tapi disini saya kurang power rail Untuk biar dia naik ke atas ya Karena kalau pakai rail biasa itu Nggak bisa kayaknya Oh bentar Aku punya akal Kita tidur dulu ya coba Kita tidur dulu Diambil nggak tuh kasurku Coba kita tes dulu guys ya Karena saya Lagi males banget Mainin ke bawah Ini kita sambungin ke atas dulu Kita dorong aja Bisa kali ya Oke disini railnya Sudah saya siapin ya Tapi pakai rail biasa Saya nggak tau bisa apa nggak ya Semoga bisa Mudah-mudahan Sekarang kita akan coba Untuk membuat tombol Untuk mendorong si villagernya Karena disini kita udah letakin Si Power rail Pak mohon maaf Kenapa anda tidak bergerak Kayak salah letak ya Harus di sebelahnya mungkin Oke disini sudah Langsung Bisa naik Mohon maaf Bapak ini kenapa Nggak maju ya Aduh terbalik Yah 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 Disitu satu kesalahan guys ya Ini seharusnya saya pasang blok loh Aduh mak lupa banget aku Nah begini Jadi seharusnya arahnya dia tuh bakal ke depan sana Dan satu minecart kita hilang Begini harusnya guys ya No Ya ampun Udah lah mungkin saya ambil satu villager lagi kesini guys ya Aduh kesalahan sekali ya Oke guys jadi villager sudah saya bawa lagi kesini Dan semoga aja Kali ini berhasil lah Saya takutnya gak berhasil lagi loh Tapi kayaknya sih berhasil sih Kita akan hancurkan kapal biar dia pindah ke minecart Pindah Please Oke Sip dia naik dan kita akan coba dorong Oke Semoga aja bisa ya kita dorong Oh gak bisa guys Ternyata butuh kekuatan lebih untuk mendorong Belajar ini Oh bisa 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 Apakah bisa secara pelayan Please pak bisa pak Oke bisa guys Oke Kita hanya perlu naik satu tangga Satu tangga oke Yes Ternyata bisa guys Tanpa saya harus mining Dia bisa Kita buat dia nge-stuxin dulu Gak mau ya Pak saya mau buat ini dulu Redstone nya saya lupa bawa dulu Redstone nya ada di bawah Udah lah dia kebawa dulu ya mungkin Oke ternyata bisa Kita dorong aja mungkin ya Jadi akan saya contohin satu Dan nanti Saya akan Ambil 20 villager Jadi ini saya akan contohin satu dulu Kita dorong Yuk pak 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 Ulang lagi pak Yuk Yuk Monggo Aduh Ayo pak pak Naik 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 Yuk Yuk Nah Sedur Sip Kita buatnya naik sedikit-sedikit guys ya Oke Satu tangga-satu tangga Secara perlahan Oke sip Tanpa kita harus porrel Ternyata bisa ya Aduh Untungnya bisa Oh iya lupa aku pasang Oh iya dari sini aja Kita pasang Ini Redstone torch Untuk si Aktifator rel ya Kalau gak salah letaknya itu di Aduh harus di sampingnya Ya ampun kita harus naik dong Ah iya lu Ini kita hancurin aja ya gak apa-apa Nah kita pasang si Ininya Terus ya alhasil pasti dia bakal terlempar ke dalam sih Seharusnya ya Kita akan coba dorong ulang Aduh Aduh mak malah jatuh Kita akan coba dorong ulang Ayo pak Lagi pak Sekali lagi pak Enak ya dorong-dorong Kamu gak tau penderitaan gue ya Iya iya sabar 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 Katanya yang kenceng pak katanya Oke siap Naik tuh Iya Sabar nama Oke bisa Oke sip guys ya Berarti fix Oke satu villager sudah ke dalam Dan dari sini Kita akan mencoba untuk Naruh si Pekerjaan ya Jadi kita akan letakin Wah ampun disana semua ya Lupa aku ambil satu tadi Aduh seharusnya Saya ambil satu dulu tadi ya Untuk sebagai contoh Naruh pekerjaan dia disini Yaudah nantilah Sekalian langsung 20 saya taruh disini Dan pekerjaannya akan saya letakin disini langsung guys ya Jadi biar cepet aja Oh iya Nanti Oh nantilah ya Belum juga ya Nanti pokoknya di atas sini Kita bakal pasang slab Biar si villagernya gak kena petir ya Dan juga biar iron golem juga gak nge-spawn di atas Dia juga gak bisa nge-spawn di bagian slab gitu guys ya Nanti kita pasang Mungkin kita ambil dulu villagernya 20 Peserta Bakal kita pindahin kesini semua ya Bayangin repotnya satu aja Repot banget ya Oke guys Jadi disini kandidat kedua sudah saya bawa Di bawah situ sudah ya Jadi yang pertama tadi Kita akan letakin dulu pekerjaan ya Jadi dia gak linglung begini Dan tadi saya perhatiin Sana sini Sana sini Gak ada Kayak gak ada kepastian gitu katanya Kerja ngga disini Sudah Saya kasih kerjaan disini pak Gampang pak ya Jadi kita akan ngebuat Mungkin blok dulu ya Kita bakal harus kesana juga Kita bakal buat Di sampingnya aja ya Disini Jadi mereka kebagi Mereka gak bertumpuk guys ya Jadi saya akan letakin pekerjaan mereka Disamping sini Di setiap 5 5 bloknya Ini 1 Berarti kita hancurin 2 3 Nah ini Kita letakin 5 Di bagian sini nanti ya Karena disini baru 2 Saya letakin 2 Nanti takutnya ketrigger sama yang lain ya Biarin dulu sementara Ini Oh kelebihan 1 2 3 Oh pas ya 4 5 ya Jadi disetap sisi nih 5 Di tengahnya disitu 5 5 5 Jadi 20 ya 5 kali 4 20 Bener kan Iya dong Sekarang saya akan Naikin yang lainnya Biar langsung jadi 20 aja ya Dan saya mohon maaf guys ya Ternyata saya ada gold Saya lupa Dan saya bawa redstone Sebenernya sudah siap Sebenernya kita bisa ngebuat Si power red rail Ya ampun Serius loh Aku gak tau banget Kalau tau dari tadi udah Kepasang Gak susah-susah dorong Gitu kan Serius lah Serius guys Serius Adeh Ya ampun Berarti kita langsung aja Coba buat ya Kita sambung Disini kita buat 2 Karena disini lumayan banyak ya Ada 2 nih Ada 12 maksudnya Ada 2 lagi Ya ampun Gak dar tadi gitu loh Aku udah payah-payah Yang ngedorongin Aduh Dasar deh ya Kirain tadi pake iron juga sih Sebenernya ya Saya pikir ternyata Pake gold doang ya Gold sama si Redstone Eh redstone Redstone doang ya Aduh ya ampun Aduh banyak banget Aku kesalah di episode kali ini ya Ya udahlah Mau gak mau ya Ini sudah terjadi Jadi kita bakal pasangin dulu Oke kayaknya cukup ya Disini 2 Disini 2 lagi Ya cukup-cukup Gak tau aku tadi salah Ngecil lagi Kurang asem Oke disini sudah kita letekin semua Kayaknya cukup mungkin ya Bagian sini juga kita pasang Pastiin kalau dia bakal bisa Bener-bener naik ke atas ya Ya ampun Gak dari tadi ya Gak tau banget aku Serius-serius Nah yaudahlah Mau gak mau Sekarang di setiap Ini Nah kita hidupin semua ya Kita letakin dari belakangnya Juga bisa sih Beneran kita buat redstone doors dulu Kita butuh Beberapa nih Gak tau berapa nih ya Kita buat dari belakang aja Ini bisa Disini Oh hidup kan Bentar Liat dulu Ah gak hidup Ya ampun Ini kelebihan ya ternyata Aduh sumpah Ini banyak banget Kesalahan keluar ini ya Ini harusnya di belakang Satu lagi Nah Ini baru hidup tuh Hidup ya Di mana lagi Di bagian sini Kita hancurin Pasang redstone torch Oke bisa Dan Satu lagi itu di bagian Mana nih Oh bukan lagi satu ya Masih ada dua Kalau gak salah Dua apa tiga nih Oke disini Mungkin kita tambah block dulu Sementara ya Gak masalah Nanti juga bakal kita hancurin lagi Oke Sip Dimana lagi Disini Kita letakin di Bagian bawah sini Oh gak bisa di kaca ya Nah Baru tau aku Kok torch bisa Tapi redstone torch Gak bisa ya Di atas kaca Oke dan semuanya Sudah kepasang ya Oke semuanya Jadi sebelum kita Ngelanjut lagi guys Disini saya lupa Kayaknya kita bakal Trade aja Sama si villager Sampai dia bener-bener Gak bisa jualan lagi ya Kayu Karena sayang juga Kalau gak kita manfaatin ya Karena disini kita juga Butuh emerald sebenernya Nanti untuk ngetrade Si villager yang lain Dan Mana crafting table tadi Aku Banyak banget kesalahannya Gak apa lah Untuk episode kali ini Kita banyak kesalahan Kita buat dulu Stick sebanyak mungkin ya Dan mungkin saya bakal cari kayu Untuk ngebuat stick Bisa ngejual sama villager ini Sampai dia ke kunci Bener-bener gak bisa ngejual lagi gitu ya Sampai tanda silang Nah begini misalkan Ah udah malem pak Ya adalah pokoknya Intinya begitu ya Saya bakal ngetrade sebanyak mungkin Sama mereka Sampai dia gak bisa berjual lagi Biar kita juga dapet emerald Ya begitulah kira-kira Oke guys jadi disini sudah 5 setra ya Baru 5 sih Baru 5 Jadi kayaknya saya langsung pasang air aja guys Karena kenapa Saya beri pengecualian langsung pasang air Ternyata kucing disini sudah nge-spawn Nge-spawn Saya gak tau kalau 5 villager ini sudah bisa nge-spawn kucing ya Saya kira itu harus 20 juga Eh 10 Itu bisa nge-spawn si kucing dan juga golem ya Ternyata disini baru 5 villager sudah bisa nge-spawn si kucing gitu ya Jadi mau gak mau kita harus buat dulu sistem airnya disini ya Jadi kita bisa gampang Disini saya bener-bener gak nyangka kalau villager itu sudah bisa nge-spawn kucing loh 5 padahal baru Jadi kita buat airnya disini guys ya Dan ini seperti yang Pokoknya begini guys ya Kalian harus tau Kalau air di bagian bawah disini harus kita fullin semua ya Tuh Oh ya inget ya Ini sudah full Oke Ini full Ini juga full Dan di Karena ini sudah full ya Jadi Kalian gak usah takut Itu airnya bakar Bakal ke bawah dan nutupin api atau kena lava Jadi kalian gak perlu khawatir Karena air ini bakal stop di Posisi ke 8 blok ini guys ya Tuh ya Dari ujung situ ke sini Dia akan berhenti disini Jadi jangan khawatir Jadi pokoknya kalian buat 8 blok Batasan air terakhir bakal ngalir ya Disini juga kita penuhinnya bagian sini Di bagian bawah inget ya Di bagian atas nanti kita taruh juga Mungkin sekarang aja ya Jadi biar lebih jelas Kita taruh dulu di sebelah sini Kita harus pasang di bagian sudut Disini ya Di setiap sudut ini ya Ada 4 sisi kan 1, 2, 3, dan 4 Kita pasang semua Karena disini saya mau pasang Oh enggak Kayaknya bisa ya Kita langsung pasang aja Oke sip Disini kita ambil lagi air disini Karena airnya permanen Ya Eh Oh salah salah Jadi jangan ngambil bagian pinggir Kita harus ngambil bagian tengah ya Tuh Oke ya Jadi di setiap sisinya bakal saya isi dulu Air ya Jadi yang harus kalian isi inget ya guys ya Di bagian tengah sini Disitu juga Dan di bagian sana Itu diisi full semua Dan disini Beri saja 1 air disudut Jadi jangan disi yang di bagian atas ini Tapi disudut doang Nah kalian lihat ya Jadi ngalirnya dia bakal ke tengah sini nanti Disaat mereka full Tapi mereka enggak akan mengisi air di 9 blok yang kosong ini oke Jadi kira-kira begitulah tutorialnya Kalau kurang jelas Bisa pelanin videonya Stopin videonya Atau juga Lihat tutorial dari orang lain Yang mungkin lebih jelas Oke guys Jadi disini sudah saya letakin 10 villager 10 villager Dan kalian lihat ya Tadi saya denger kayak ada suara golem Mati kebakar guys ya Dan bener Nah tuh 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 Kebakar tuh tuh Ada yang ngespon tuh Wow Bayangin aja guys 10 villager aja Ini sudah 45 kali loh Iron golem keluar ya Ini saking bagus banget Iron farm untuk MCPE ya Waduh bagus banget nih guys Jadi disini cuman ada 10 Tapi iron golemnya itu Sudah berapa kali ngespon ya Gimana 20 villager gitu kan Ya bakal kaya banget Kita jadi juragan besi mungkin ya Disini pabrik villager kita Udah berjalan lancar ya Ini padahal baru Nah tuh respon lagi Cuman 10 villager yang saya taruh disini guys ya Tapi disini sudah Pada muncul iron golemnya Dan juga si kucing-kucingnya ya Lumayan lah kucing-kucingnya Dapetin benang ya Apa sih namanya Web-web itu ya Yang kayak dari spider Jaring-jaring Uh kalian Bekerja yang handal Bagus tingkat kan Lumayan lah Resong ngomong apa-apa Intinya begitu lah guys ya Jadi disini sudah terbukti Kalau farm otomatis Golem ini Atau iron Ini bekerja banget guys ya Padahal baru 10 villager Yang saya taruh disini Tapi sudah Ngespawn golem yang lumayan banyak ya Jadi mungkin Ini sejam aja bakal banyak banget Ini ngespawn Golemnya ya Jadi akan saya selesaikan dulu Sampai 20 Dan kita akan lihat hasilnya Selama kita Melakukan kegiatan Untuk memindahkan villager ini ya Sampai 20 Kita lihat seberapa banyak Iron yang kita dapatkan nanti Oke guys Jadi untuk farm Iron golemnya Sudah selesai ya Dan tadi baru ada yang jatuh Iron golem Dan kalian lihat level saya 2 Kenapa levelnya 2 Saya tadi mati Kena timpuk sama si Iron golem ya Tadi gara-gara Ada yang ngespawn di Ada yang ngespawn di atas kaca guys Ternyata Saya gak tau kenapa ya Mungkin dia Responnya Ngespawnnya disini Dan dia itu naik ke kaca guys Nah itulah kenapa alasannya Saya jatuh Bukan Kenapa alasannya itu Saya naikin jadi 2 block Itu biar si Golemnya Gak bisa naik ke atas guys ya Dia gak mungkin Ngespawnnya di atas kaca Pasti dia itu ngespawnnya di bawah Dan bisa naik ke 1 block ya Jadi disini saya tinggiin Terus disini Villager sudah saya taruh 20 Dan untuk Waduh rame banget Ngelek gak dia Radar-radar ngelek sih Jadi Wah ada yang jatuh lagi Golemnya Disini untuk workstationnya Sudah saya taruh semua ya Jadi 20 biji 20 crafting Crafting lagi 20 table Pekerjaan Dan disini Sebelum kita Ngerombak tempatnya ya Jadi sebelum kita hias lagi Mari kita lihat Semua Hasil lah Kita kumpulin semua ya Jadi selama Kita tinggalin tadi Ini sebenarnya sudah saya ambil beberapa sih Dan itu ada yang jatuh lagi loh Mantap banget ya Ini 1 stack lebih loh Tadi saya ada ambil beberapa Untuk ngebuat minecar guys ya Tadi saya butuh Mepet Jadi saya ambil Dan ini banyak banget loh Ini paling gak tadi setengah jam loh mungkin ya Jadi hasilnya 3 stack lebih loh Wow mantap banget ya Bulunya Eh bulu lagi Apa sih namanya String Jaring Lumayan juga sih dari kucing Tapi sebenarnya saya gak tega ya Ya tapi mau gimana lagi Daripada Iron Golemnya gak ngespawn Kita biarin Si kucingnya juga ngikut sama Iron Golem ya Tuh liat tuh Sekali dua loh ngespawn Mantap banget ya Iron Golem yang Sistemnya begini nih Mantap banget guys Jadi Ironnya banyak banget Kita bisa buat lanter Aduh sesukati ya Karena disini infinity ya Jadi Sebebas kita lah tuh Banyak banget ya Ya ampun Mantap banget ya Kita butuh Buat penerangan dulu ya Sementara Kita butuh 4 Disini saya tadi mati Sebenernya Emerald saya sudah banyak banget guys ya Bentar Kok Gak kepencet Dan tadi saya mati ya Gara-gara Iron Golem Dan barangnya kebakar Disini tadi Ada yang kebakar Sebagian Ada yang selamat Memang kurang asem banget Itu Golem ya Maksud saya tuh Mau ngedorong Biar dia Jatuh ke bawah gitu loh Malah di Keplak gitu kan Kepukul gak sengaja loh Kepencet Ya jadi begitulah Alhasilnya Oke Satu Dua Tiga Oh disana belum pasang Oke kita butuh 4 lagi Tenang saja Karena disini Iron kita udah banyak banget ya Kita jadi Sultan Iron disini Jadi gak takut lagi untuk kekurangan Iron ya Jadi kita segampang banget Ngebuat Ini nih Apa nih namanya nih Lantern Foya-foya Tapi jangan foya-foya banget ya Karena kita juga masih perlu nanti Takutnya kekurangan Tapi kalau dibilang kekurangan Kayaknya gak bakal kekurangan lagi Karena Iron Golem disini nge-spawnnya cepet banget Dan Infinity disini ya Mantap sekali Dan Saya kurang satu buat Aduh ini untuk hasilnya mantep banget guys ya Wah kalau gini mah enak ya Kalau mau ngebul-ngebul yang lain Dan nanti kita bakal buat sistem otomatis juga disini Kita akan buat sistem sortir Sama seperti yang akan saya buat di Tempat mining ya Nanti kita bakal upgrade mining Entah di episode berikutnya Atau di episode Kedua Setelah ini ya Keduanya Karena kita juga butuh ke nether Kita butuh quars Untuk ngebuat observer ya Untuk Nge-nembakin Si Otomatisnya itulah nanti Oh iya mungkin ke nether dulu kali ya Karena kalau ke Mining Nge-upgrade tempatnya juga Percuma ya Karena gak bisa otomatis Karena gak bisa nembakin barangnya Pake observer Kalau pake Sistem rest on ticks itu Zero tick kalau gak usah namanya Itu ribet banget Kalau pake observer mah Gampang tinggal hadepin aja Muka observernya Sudah otomatis Karena disini sistemnya sudah kelar Jadi langsung aja Kita pasangin dulu Apa ini Di atasnya kita bakal pasang slab Si villagernya Baru bakal kita Rombak Bukan Maksudnya bakal kita hancurin lagi Sistem dari kereta ini ya Ini Mengganggu banget jadinya keretanya Tapi ya gak apa-apa lah ya Ini perjuangan Kita Mindain villager ini lama banget Jujur aja Lama banget ya Tapi Hasilnya memuaskan banget Karena disini kita bisa Ngebuat semua dari iron guys Jadi kita juga bisa Buat picket dari iron Kapak dari iron Semua bakal dari iron ya Jadi lebih mudah Nanti kita bisa buat armor juga Ya Semua sudah jadi gampang Dan tinggal kita akan buat Golem Eh golem lagi Ini sudah buat golem Maksudnya buat gold farm nanti ya Kita juga butuh Gold yang banyak Untuk kebutuhan kita ke depan nanti ya Entah apa itu Yang pasti kita bakal butuh gold Contohnya misalkan buat golden apple Nanti kita bakal Buat villagernya jadi Zombie ya Kita bakal Buat dia jadi baik lagi Dan Ngetracknya bakal murah ya nanti ya Kita beli barang dari dia Dan sekarang saya akan penuhin dulu Sampai ke tepi-tepian ini juga ya Ini harus dipenuhin juga Biar Biar gak nge-spawn Si Apa Bapak golem dan juga gak Tersambar petir si villagernya ya Oke lah guys mungkin Sekian sepi sini aja lah ya Episode kita kali ini Buat minecrafting and building Section 2 kita ya Jadi kita udah ngebuat Iron golem farm Atau Pabrik Iron ya Pabrik gusi kita buat Lumayan ini hasilnya sangat-sangat Worth it banget Ini sangat berguna banget Untuk Kelanjutan survival season 2 kita ini ya Dan disini juga Saya sudah ngebuat Ar Ar lagi Ya armor bener ya Kok malah Dibilang salah Jadi saya sudah buat armor Dari iron guys ya Semua sudah Kita buat dari besi Dan disini rada nge-lag Dan ada yang jatuh Tari golem Ini nge-lag banget guys ya Karena disini terlalu Kebanyak kehidupan villager ya Ngumpul 20 Jadi satu tempat ya Begitu jadinya Jadi kita buat sesimpel mungkin Nanti bakal saya upgrade lagi Saat sudah Bisa buat otomatis ya Saat kita sudah ke nether Ngumpulin Nether work ward Nanti kita bakal buat observer Ya nantilah kita lihat aja Nanti mungkin kita bakal upgrade Tepat mining lu ya Tambang kita Oke guys Saya Noyan mengucapkan banyak Terima kasih buat kalian semuanya Bye-bye Salam Kocak Bye-bye Selamat menikmati Selamat menikmati